Intro Di balik tembok rontok, aku bersaksi Mengapa Tunggul Ametung dibunguh Ken Aro Konon Ken Aro hanyalah rakyat biasa, rakyat murba terlahir di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna Yang hidupnya serba dalam kesederhanaan Perjalanan sejarah nasib rakyat Indonesia dari zaman enggak enak Dari zaman kerajaan, zaman jajahan kolonialis Sampai zaman kemerdekaan terbebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan Biarpun dibolak-balik posisinya Tetap rakyat sekali, rakyat tetap rakyat Rakyat merdeka tergantung pemimpinnya Setiap pemimpin besar memang benar adanya berangkat dari rakyat akan tetapi Setelah menjadi pemimpin besar, apakah punya perhatian penuh pada nasib rakyat Indonesia 260 juta jiwa Menjadi pemimpin besar bukan hanya pangkatnya yang besar Bukan cuma semangat dan nyalinya yang besar Hidup sekali, kenapa takut memati? Bukan juga, bukan juga ngomongnya yang besar sebesar gunung semeru Bukan hanya teori yang besar seluas putaran dunia Praktiknya pun harus dibuktikan dengan kerja keras yang besar tanpa berhitung rugi laba Bukan hanya memperjuangkan kepentingan golongan demi mengerut keuntungan pribadi Kebenaran adalah di atas segala kepentingan demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Pemimpin besar bukan hanya sebagai abdi birokrat Mampukah menyelami dasar samudera? Hati murani rakyat yang selalu menuntut keadilan dalam penegakan hukum sesuai Undang-Undang Dasar 45 Apapun alasannya, Mahabati Gajah Mada menghapus sejarah pahit masa lalu Tidak menjadikan arok yang membunuh Tunggul Ametung Dan tidak ada alasan bahwa Mahabati Gajah Mada Sekalipun seorang abdi pengawal dari tiga raja tetap patuh setia dalam mengemban tugas negara Dia tetap bergelar pemimpin besar yang mampu mempersatukan wilayah Membawa keharuman dengan seribu cahaya Mengangkat harkat derajat kebesaran santara ke seluruh penjuru jagad raya Pemimpin besar dalam pengertian yang luas Bukan hanya dalam skala meliputi satu wilayah kekuasaan Termasuk pemimpin besar di segala sektor gerak kehidupan berbangsa dan bernegara Termasuk pemimpin besar dalam rumah tangga Untuk menegakkan negara menjadi besar budaya Kepemimpinan menjadi pokok utama tidak bisa diabaikan Dan apabila permasalahan itu tidak menjadi menu utama Jangan pernah negara yang besar ini akan mengulang zaman keemasan Mahabati pada era Nusantara Dalam kepemimpinan Mahabati Gajah Mada Yang patut diteladani bagi siapapun sebagai berikut Wijaya Satu bersifat Wijaya Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang tenang, sabar, dan bijaksana Serta tidak lekas panik dalam menghadapi berbagai macam persoalan Karena hanya dengan jiwa yang tenang Masalah senantiasa dapat dipecahkan hingga melahirkan solusi Dua, pemimpin bersifat mantri vira Seorang pemimpin harus berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan Tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun Tiga, pemimpin harus bersifat natangguan Seorang pemimpin harus mendapat kepercayaan dari masyarakat Dan berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan tersebut Sebagai tanggung jawab dan kehormatan Keempat, pemimpin harus mempunyai sifat satya bakti prabu Seorang pemimpin harus memiliki loyalitas Kepada kepentingan yang lebih tinggi Dan bertindak dengan penuh kesetiaan demi musa dan bangsa Kelima, pemimpin harus bersifat wak mi wak Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan mengutarakan pendapatnya Pandai berbicara dengan tutur kata yang terpit dan sopan Serta mampu menggugah semangat masyarakatnya Kenapa, pemimpin wajib bersifat wikcak saning naya Seorang pemimpin harus pandai berdiplomasi dan pandai mengatur strategi dan siasa Tujuh, pemimpin seharusnya mempunyai sifat sarjawa upah sama Seorang pemimpin harus rendah hati Tak boleh sombong, congkak, mentang-mentang menjadi pemimpin Dan tidak sok berkuasa Kedelapan, seorang pemimpin harus bersifat hirosa hak Seorang pemimpin harus rajin dan tekun bekerja Pemimpin harus mengusatkan cipta karsa dan karyanya untuk mengabdi kepada kepentingan umum Sembilan, pemimpin mesti bersifatan satrisna Seorang pemimpin tidak boleh memihak dan pilih kasih terhadap salah satu golongan Atau memihak saudaranya tetapi harus mampu mengatasi segala paham golongan Sehingga dengan demikian akan mampu mempersatukan seluruh potensi masyarakatnya Untuk menyukseskan cita-cita bersama Kesepuluh, semestinya bersifat Masihi semasta buwana Seorang pemimpin harus mencintai alam semesta Dengan melestarikan lingkungan hidup sebagai karunia dari Tuhan Dan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat Kesebelas, pemimpin sudah semestinya bersifat sih semasta buwana Seorang pemimpin harus dicintai oleh segenap lapisan masyarakat Dan sebaliknya pemimpin harus mencintai rakyatnya Gua belas, pemimpin sudah semestinya bersifat negara jining pratitsna Seorang pemimpin senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi Ataupun golongan maupun keluarganya Ketikabelas, pemimpin sudah selayaknya bersifat dibia cita Seorang pemimpin harus lapang dada Dan bersedia menerima pendapat orang lain atau bawahannya Akomodatif dan inspiratif Empat belas, pemimpin mestinya bersifat sumantri Seorang pemimpin harus tegas, jujur, bersih, dan berbibawa Lima belas, sudah semestinya pemimpin bersifat nayakan musuh Seorang pemimpin harus dapat menguasai musuh-musuhnya Baik yang datang dari dalam maupun dari luar Termasuk juga yang ada di dalam dirinya sendiri Nafsunya sandri pun 16, sudah semestinya pemimpin bersifat ambek parama arta Seorang pemimpin harus pandai menentukan prioritas Atau mengutamakan hal-hal yang lebih penting bagi kesejahteraan dan kepentingan umum 17, pemimpin mesti bersifat waspada perwa arta Seorang pemimpin harus selalu waspada dan mau melakukan mawas diri Intropeksi untuk melakukan segala perbaikan Dan ke-18, pemimpin sudah selayaknya memiliki sifat rasaja Seorang pemimpin harus berpola hidup sederhana Apari graha Tidak berfoya-foya atau serbah gemerlah kita Tidak menginginkan Indonesia terkubur di comberan peradaban nista Tinggal nama dalam buku sejarah Semoga para pemimpin masa depan Mampu membawa Indonesia mengulang keharuman Nusantara Indah bercahaya di atas jagad semesta raya Kutulis tuisi di saat peradaban ramai perjualan Demi nama Tuhan sambil beronan di atas suka cika Ketulusan Kepada Sang Maha Tinggi Negeri ini butuh sekali Renkarnasi Mahapati Gajah Mada Di abad kereta terbang Hidup serba bergensi di arena Permainan Monopoly Ria Di masa lalu segalanya serba alamiah Mahapati Gajah Mada berangkat dari tempat sunyi Selah gunung Arjuna dan Kawi Dari rakyat merubah sederhana Selepas jadi Panglima Tinggi Kembali ke Habitat Hening Di Madakkaripura Sendiri tanpa atribut duniawi Dialah Bapak Menteri Sang pemimpin sejati Tak ada dua di bumi Membawa Nusantara Menjadi pelangi bercahaya Memang dulu tak sama di masa kini Maklumlah Sedangkan di abad masa kini Tidak banyak pemimpin sekali Bermahapati Gajah Mada Sebab ruang dan waktu berbeda Butuh pernah pernah hidup Sehingga lupa hakikat apa adanya Mas murni sulit dicari Sudah kecampuran unsur tembaga Maklumlah Terima kasih telah menonton!